Seleksi Masuk Tahap Kedua Salah satunya karena mereka merupakan jebolan elit pro akademi, EPA. Mereka datang dari tim yang lolos babak 8BSEPA. Mantan pemain tim Nas Indonesia ini melanjutnya, pemain yang datang di seleksi kedua unggul dalam menit bermain yang lebih banyak. Mereka juga mampu menunjukkan kualitasnya saat berada di lapangan. Nova menegaskan bahwa dia memiliki kriteria khusus untuk pemain tim Nas U-16 Indonesia. Terutama mereka harus paham dengan filosofi yang diinginkan oleh pelatih. Jadi di sini saya punya filosofi sendiri. Saya harap pemain bisa bermain sesuai dengan filosofi yang saya mau. Pemain yang bisa masuk di tim saya adalah pemain yang bisa bermain sesuai dengan yang saya mau, pungkasnya. Terima kasih sudah menonton, silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola sporter.